Oke, selamat datang di Kebun Anggur Wonosari Ini yang dimana kita menanam pohon anggur di tempat bebatuan Jadi kita baru cek kesini Untuk per hari ini, pohon ini berumur 5 bulan lebih, 5 hari Jadi pohon ini belum genap 6 bulan, jadi umurnya 5 bulan, 5 hari Ini bisa dilihat dulu kondisinya seperti ini Ranting-ranting pertabangan tersiernya sudah penuh Umurnya 5 bulan, 5 hari Ini pohonnya tunas-tunas air sudah pada bawah bunga ini Ini karena subur, jadi walaupun di tempat berbatuan Tempatnya subur, tapi sudah pada bawah bunga Ini malah ada yang buah matang di bawah ini Jadi ada yang sembunyi di bawah Ini ada yang mau matang Dombolannya Tidak terlalu gede, tapi buahnya gede Satu jempol tangan saya, ini jenis akademik Jadi pohon yang berumur masih belum terlalu tua ini Sudah bawa bunga Dan bawa buah Ini ada yang bawa buah Ini karena belum waktunya, kita buang saja Karena menghabiskan nutrisi Pohon-pohon itu sudah Sebagian membawa bunga Jadi per hari ini Nanti sekitar 108 hari lagi Sampai 110 hari Itu adalah Momen lebaran Jadi nanti kita akhir bulan Kita akan melakukan Pemangkasan atau pruning pembuahan Untuk di kebun ini Jadi nanti ketika Lebaran Nanti akan ada buah-buah yang matang Jadi walaupun Pohonnya masih berumur muda Masih berumur 5 bulan 5 hari Tapi kita akan melakukan Pemangkasan nanti Dalam 20 hari ke depan Jadi 20 hari lagi kita akan pangkas Biar nanti pas lebaran Ada buah yang bisa dipanen Ini ranting-rantingnya sudah Banyak yang sudah Bleaching Jadi bleaching itu sudah Agak menua Tersiernya sudah sebesar Pensil lebih Ini pohonnya yang berumur 5 bulan lebih 5 hari Sudah gede ya Sudah keluar Beberapa Bunga liar Di tunas-tunasnya Jadi langkah selanjutnya Kita melakukan pupuk Generatif untuk Pengisian nutrisi pembuahan Ini untuk yang disebelah Sampingnya Kalau yang disini Berumur Belum genap 5 bulan Jadi 2 minggu Lebih muda Dari yang disampingnya Tapi ini sudah Pada keluar bunga juga Bisa dilihat Kondisinya Jadi Walau menanam Di tempat Bebatuan Ternyata Anggur Bisa Sangat subur Sekali Nanti Saya akan Cantumkan Di deskripsi Awal penanaman Dulu Biar teman-teman Bisa melihat Bahwa disini Dulu tempatnya Adalah Tempat yang Sangat berbatu Tapi bisa Sangat subur Sekali Ini belum genap 5 bulan Jadi Sekitar 4 bulan Lebih 20 hari Yang disini Ini batang-batang Tersiernya Jadi pohon disini Masih muda Tapi nanti Tetap akan Kita buahkan Sambil menunggu Untuk Pembuahan yang kedua Jadi Pembuahan yang pertama Nanti kita akan Melakukan Pondasi pruning Jadi kita akan Memperbaiki Tunas-tunas Tersier Agar lebih banyak Disamping itu Kita akan Melakukan Pembuahan yang pertama Jadi nanti Diharapkan Pembuahnya Keluar buah Dan Pembuahan yang kedua Dan ketiga Bisa keluar buah Lebih banyak Karena pohon Sudah Lebih dewasa Jadi teman-teman Berkebun anggur Itu mudah sekali ya Dalam waktu Umur muda pun Pohon tetap Bisa dibuahkan Jadi ketika Medianya bagus Perawatannya bagus Otomatis pohon Juga akan Tumbuh subur Dan dalam Waktu singkat Kita bisa Membuahkan Sepanjang tahun Jadi Kita hanya Cukup menanam Satu kali Nanti bisa Berbuah terus-menerus Nah untuk Pupuk generatifnya Kita pakai MKP Danitrabor Yang utama Jadi kita Aplikasikan Selama Empat kali MKP Danitrabor Nanti ditambah Sedikit KNO3 putih Jadi pupuk generatifnya Yang utama Adalah MKP Monokalium Pospat Jadi itu Untuk Pembentukan Sel Bunga Jadi biar Bunganya nanti Kuat Dan bisa Berbuah Dengan banyak Nanti Akhir bulan Kita akan Pangkas Kita akan Update Pemangkasan Disini Nanti Jadi Pas Momen Lebaran Nanti Ketika Ada Yang mudik Nanti Bisa Menikmati Buah-buah Disini Nanti Sekitar Akhir Bulan Tanggal 29 Kita akan Pangkas Jadi Jadi ini Teman-teman Sedikit Update Dari Kebun Di Wonosari Dimana Tempatnya Berbatuan Sangat Supur Sekali Jadi Teman-teman Yang Ada di Lahan Tandus Tidak Perlu Kuatir Anggur Bisa Berbuah Dan Bertumbuh Kembang Dimana Aja Yang Penting Kita Rawat Hasilnya Pasti Akan Baik Kita Update Terus Tetap Sehat Selalu Tetap Menanam Anggur